Anda kembali di Nusantara Malam, pemirsa sejak beberapa minggu lalu, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Bahkan pada hari Kamis 24 Juni 2021 lalu, kasus positif harian COVID-19 di Indonesia menyentuh hingga angka 20.574 orang. Banyak yang menilai bahwa hal ini terjadi lantaran masyarakat tidak menaati protokol kesehatan dengan benar dan ajakan pemerintah untuk berlibur. Lalu bagaimana cara mencegah peningkatan kasus COVID-19? Selengkapnya di Dialog Nusantara Malam berikut ini. Kami sudah terhubung bersama Amos Futauruk, selaku Ketua Koalisi Peduli Jakarta KPJ. Halo Bang Amos, selamat malam. Selamat malam, Nusantara TV. Untuk angka kasus COVID-19 yang meningkat ini, sebetulnya apa yang telah Abang lakukan ke warga agar masyarakat itu disiplin protokol kesehatan, Pak? Nah, pertama saya ingin menyampaikan selamat malam kepada rakyat Indonesia, khususnya rakyat warga Jakarta. Untuk kita dapat terhindar dari COVID-19, sebetulnya sangat mudah sekali. Bila mana kita mengikuti anjuran dari pemerintah pusat, mau juga pemerintah daerah khususnya, yaitu tetap melakukan protokol kesehatan di dalam segala aktivitas kita. Di dalam maupun di luar rumah. Artinya, yang dianjurkan pemerintah itu sangat mudah, seperti melakukan 3M. Misalnya, dalam melakukan aktivitas di luar maupun di tempat pekerjaan, apakah kita melakukan kunjungan ke keluarga kita atau kemanapun kita berada, itu tetap kita melakukan jaga jarak, kita tetap menggunakan masker, dan tetap mencuci tangan. Agar virus itu tidak terjangkit sama kita. Mudah sebetulnya, tetapi kadang-kadang memang kita agak lalai. Karena kita berpikir bahwa, karena virus ini kan tidak terlihat, jadi seakan-akan bahwa kita tidak punya musuh di luar sana. Tetapi yang ada adalah sangat mudah virus itu menghampiri kita, hingga kita juga akhirnya terdampak, dan ujung-ujungnya kita adalah yang meninggal dunia, dan mungkin ada juga yang sembuh. Tetapi juga kan saat ini banyak sekali yang terpapar hingga akhirnya meninggal dunia. Baik. Menurut Abang sendiri, apakah kurangnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan ini menjadi dugaan utama berdasarkan penyebab peningkatan angka COVID saat ini, Bang? Kalau dari hasil penilaian kita di lapangan, kita kan melakukan survei di lapangan di beberapa kelurahan maupun kecamatan yang ada di TKI Jakarta khususnya, itu ada beberapa wilayah yang kurang mentaati akan protokol kesehatan tersebut. Agak menganggap bahwa virus ini sudah tiada, karena waktunya sudah makin lama juga, kita hampir dua tahun ini dari awal 2020 sampai saat ini, jadi kita agak bosan gitu kan, agak bosan, agak jenuh, dan di tempat-tempat yang kita survei itu akhirnya melakukan pembiaran, tidak tetap melakukan protokol kesehatan. Misalnya, di depan gerbang pintu masuk biasanya itu kan ada galon-galon, ada tempat cuci tangan, dan biasanya masyarakat yang luluh-lulang itu juga diarahkan untuk mencuci tangan. Dan ada juga petugas misalnya dari Satuan Polisi, Satpol PP ya, Satpol PP atau tokoh masyarakat yang ada di sekitar situ, memberikan masker atau memberikan penyuluhan dan lain sebagainya, dan saat ini tidak ada lagi gitu. Jadi artinya dalam konteks Kualisi Peduli Jakarta terjun ke lapangan melihat apa sih yang terjadi saat ini kok, melonjak semakin pesat gitu kan, akhirnya kita melihat bahwa situasi Jakarta saat ini sangat prihatin sekali, melihat korban yang meninggal dunia hampir kemarin kalau nggak salah 2-3 hari yang lalu itu sampai kurang lebih 200 orang gitu, 180 orang lebih kalau nggak salah. Dan saya pikir ini yang membuat mungkin masyarakat DKI Jakarta khususnya agak kurang peduli lagi ya, karena mungkin udah bosan juga dengan COVID-19 ini yang nggak ada habisnya kan, ya dilihat juga akhirnya mereka dengan beraktifitas juga terbatasi dengan adanya PPM Mikro dan lain sebagainya. Kalau dulu kan di awal kan ada PSBB ya, pembatasan skala besar, tapi sekarang ada PPM Mikro yang dihasilkan oleh pemerintah pusat dan diikuti oleh pemerintah daerah. Mungkin karena ada kejenuhan dan kebosanan, akhirnya mereka agak lalai, itu menurut saya. Baik, menurut Abang sendiri memang sejauh apa sebetulnya penerapan protokol kesehatan ini dapat berdampak pada penurunan angka kasus COVID ini, Bang? Ya kalau saya muda ya, kalau misalnya pemerintah pusat mau memberikan regulasi yang pas ya, regulasi yang aturan ya, aturan yang harus diikuti protaknya oleh jajarannya, terutama oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah juga dengan hukus tugasnya ke bawah, itu kalau misalnya aturan yang dibikinnya itu memang saklak gitu, misalnya A gitu kan, nggak bisa dirubah menjadi B, nggak bisa dirubah menjadi C. Ini kan banyak, akhirnya banyak anak buah-anak buah di pemerintah pusat ini atau pembantu-pembantu presiden di pemerintah pusat ini yang mempunyai saran-saran sendiri gitu, misalnya isi hatinya aja, ini boleh, ternyata yang di sana tidak boleh, yang begini boleh, jadi agak berbenturan, akhirnya masyarakat bingung, ini mana yang benar, yang harus dilakukan masyarakat gitu kan, apakah ketika mereka melakukan perjalanan keluar kota, misalnya kemarin kita merayakan hari raya, ini dibilang tidak boleh, tapi akhirnya ada yang berangkat juga, ini kayak gini-gini membingungkan masyarakat sebetulnya, jadi kurang saklek pemerintah pusat. Baik, seperti yang sudah disinggung tadi sebelumnya oleh abang juga, pemerintah kan, pemerintah pusat kan baru-baru ini baru saja memberlakukan kembali PPKM Mikro begitu ya abang, menurut abang sendiri itu bagaimana, apakah ini akan efektif dan apakah ini akan menekan angka kasus COVID di Indonesia? Kita berharap, kita berharap bahwa anjuran yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah juga dapat menerapkannya kepada warganya di seluruh pelosok Indonesia, terutama kalau di Jakarta, mungkin harus juga diikuti oleh bubus tugas yang ada di DKI Jakarta, dan ketingkat kota, misalnya Pak Wali Kota, Camat, Lura, sebagainya. Itu wajib, karena kenapa? Kalau tidak kita akan seperti India nantinya. Kalau itu tidak diikuti, kemungkinan kita akan melihat bahwa situasi Indonesia ini akan seperti India nanti. Terakhir nih bang, sebagai penutup singkat saja, mungkin ada himbawan abang kepada warga DKI agar tetap menjalankan prokes, sehingga angka kasus COVID ini bisa turun? Ya, saya melihat 2-3 hari yang lalu kan, kalau mungkin ya, bukan hanya saya ya, mungkin seluruh warga DKI Jakarta di lingkungan rumahnya masing-masing itu, hampir setiap menit bunyi sirne ambulan. hampir setiap menit itu mengartikan bahwa jenazah sedang diantar ke tempat pemakaman terakhir. Ini yang menjadi, sebetulnya jadi renungan. Kalau misalnya itu terjadi, bagaimana kalau terjadi sama kita? Kan itu. Nah, kita berharap di hari-hari berikutnya itu korban daripada yang terjangkit akan virus COVID-19 ini dapat disembuhkan. Dan kita berharap yang di Wisma Atlet dan yang ada juga yang baru dibuka oleh Bapak Anies Masweda dan di Rorotan, itu juga dapat segera pulih. Karena kita tidak mau bahwa bertambah banyak orang yang terpapar akan penyakit COVID-19. Dan ini juga, kalaupun yang sembuh, saya berharap juga ada dari saran dari teman-teman dari PMI DKI Jakarta, Bapak Sarian Tertarigan, bahwa kalau bisa yang sembuh itu langsung datang ke PMI untuk plasma. Nah, agar kenapa bisa disehatkan, bisa dipulihkan kembali keadaan tubuhnya. Dan kalau itu kan juga menyebabkan daya tahan imun juga akan bertambah. Dan ini penting buat pembelajaran, kalau saran saya kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta untuk segera merubah pola cara berpikir bagaimana caranya mengatasi COVID-19 ini dengan bijak, benar, dan tepat. Jadi, untuk warga DKI Jakarta, saya juga berharap bahwa COVID-19 ini tidak ada di lingkungan kita masing-masing, di RTRW khususnya, dan juga kita dapat disehatkan terus dan dapat berhati-hati dengan baik. Ya, baik. Terima kasih Bang Amos sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Malam. Semoga masyarakat tepat terus sadar akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan ya Bang ya. Terima kasih Bang Amos, Ketua Koalisi Penduli Jakarta. Sampai jumpa.